selamat menikmati 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 ini ini selamat menikmati ini 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 starlet starlet generasi pertama kodenya KT47 ini ini generasi kedua sama-sama gerak roda belakang sebenarnya belakangnya ini mirip-mirip kope gitu ya kalau mau jelasnya ini ini tahun 1980 1980 itu 79 80 oh oke jadi dia balapnya ini tahun 78 79 sampai 83 ini terakhir ini dan ini menang juga sering menang yang itu kan ada itu ini kan ini oh iya ada beberapa kali juara lampunya oh kalau ini masih bulat ya lampunya bulat ya kalau yang depan kan udah kotak ini juga kalau itu kan seperti Ardi kalau ini buatannya Tom's oh iya iya tapi ini sama fiber juga sampai sepintu-pintunya fiber semua oke ya mobil balap jatuh lah nah kalau ini ini koleksi dulu sih balap kayak gini kan tahun 70-an 80-an jadi cirinya dulu masih ring 13 tapi lebar lebar tapi ini ban-bannya emang produksi lama semua nih enggak ini banyak ini kalau nggak salah ini ban formula waktu di Sentul deh karena kan sekarang nyari ban 13 agak susah ya yang tipis-tipis yang otak gitu kan susah lah ya kebetulan ini ya dipasang-pasang aja ngepas wah iya biasanya dulu kan kan lebar-lebar tapi dia kecil iya ringnya ring 13 tapi Ardi ada ini masih masih Tosco tapi Ardi itu gulah oke ini kita lanjut ke sini nih om ini Rx7 ya Mazda yang kodenya apa berarti yang awal ya SA22C SA22C itu kembarannya FB beda-beda dikit berarti sebelum FC3S itu ya sebelum SA22C FB FD jadi ini generasi pertama kalau fotonya sini jadi warna-warna 8 dulu warnanya pink ada nama-nama pembalapnya oh dulu yang pake juga ini ya Pak Tomo Mandala Putra oke terus pernah juga warna putih terus pernah warna ini sebenernya silver ya ini dulu ombeng suslanto dan ini dari awal gitu ya emang tetap satu mobil ya walaupun beda mobilnya sama ya ya mobilnya cuma satu ini mobilnya ganti-ganti ini aja ini ada mesinnya nih om berarti ada berarti rusak belum ada waktu nanti kan pelan-pelan tapi udah dikumpul-kumpulin sih jadi kan dia mesinnya rotary 13B kalau nggak salah tapi karburator oh tapi dia dry sum dry sum itu khasnya mobil balap lah itu udah dikumpul-kumpulin tinggal nanti kalau ada waktunya baru kita ini ini tinggal mesinnya berarti ini? iya kalau yang lainnya masih ini masih ada skrutinnya ini masih ada ini sama lah mememoral bilian macam-macam ini foto ini kan di majalah nih foto-foto waktu mobil ini balap itu kan dari majalah itu waktu jaman silver ini majalah yang waktu nah itu pink sebenernya itu kan dari majalah ini itu kalau rata-rata sih kalau yang tadi yang mobil drag race itu ada dimana yang sana tuh oh yang kuning ya sama ini ini juga waktu di majalah di tabloid ya ini di tabloid oh udah di tabloid otomotif nih iya ini udah 90an lah 90an oke nah kalau yang ini yang mobil starlight itu itu kan pembalapnya Om Andi Ustana itu ada di majalah ini fotonya sama itu ini di majalah potongan dan ini yang foto pas kalau di Jepang dulu kayak gitu ya maksudnya mobil ini mobil ini itu sebenarnya Jepang itu mobil juaranya mereka mobil sejenis ini nah yang saya surprise itu adalah saya nggak ngerti dulu jaman dulu gimana tapi livery nya sama jadi kayaknya si pembalap Indonesia ini Om Andi Ustana diberi izin oleh Tom's Jepang untuk menggunakan livery yang sama dengan mobil balap mereka di Jepang ini mobil balap mereka di Jepang nih karena ini sering juara sampai lah dibikinin mainannya ada model kitnya ini jadi bukan mobil yang biasa jadi mobil yang ikonik gitu nah yang ini lagi di Jepang itu mobil ini sudah nggak ada nah saya nggak tahu tuh apakah sudah mungkin eksiden atau apa sampai akhirnya Tom's itu membuat replikanya jadi yang di foto ini ini adalah replika dari mobil yang aslinya oh ini adalah replika dia bikin sepersis mungkin semirik mungkin dan mesinnya juga sama nah mobil ini yang sekarang sering dipakai ekshibisi pameran-pameran oh iya yang bikin Tom's oh kan mirip nah kalau ini ini mobilnya yang di kita ini ini kan sama kan liverynya sama iya cuma beda ya sponsor aja beda sponsor oke satu lagi udah sih udah ini ini Toyota Splinter Trueno TE 47 TE 47 kalau di kita tuh itu eh dia Corolla KE30 oh sebelum DX sebelum DX ya tapi karena dia Sprinter jadi ini bukan Corolla ini Sprinter ya khasnya lampunya di kalau yang di Indo kan yang 4 pintu itu ya berarti ya Corolla biasanya KE30 oke nah ini balapnya tapi ini balapnya udah di Sentul oh jadi ini pembalatnya dulu namanya Mas Advan hmm kebetulan dia dapet eh sponsor dari Advan juga oh ye livery khas Advan banget ini iya ini tim di Indonesia nya seperti lagi oke wah udah sih itu ya paling sama ini hmm ini ini sama Starlight juga Starlight juga ini saingannya yang itu sama ini Om Tinton juga cuma bedanya ini dulu kuahara hmm tarisinya kuahara kalau itu Toms iya ini kuahara jadi saya dulu yang ini eh 2TG mesinnya hmm hmm yang kalau itu kan mesin balap 3KR mesin balapnya mesin balapnya tiabdi lah iya kalau ini kuahara oh ini 2TG 2TG oke ini ada nah ini ini itu fotonya pernah di ini Grand Trip di Malaysia fotonya oh pernah diikutin di Malaysia itu ya nah dari dulu yang ini kan Om Tinton ya kalau Tomsko ini kan milik beliau milik Om Tinton hmm tapi kalau Om Tinton biasanya kalau Star nomor lambungnya 5 ini ini pernah jadi cover majalah hmm hmm ini tahun 80 nih 80 ya tahun 79 majalah Januari 80 tapi di sini nih kalau nggak salah nih pembalapnya orang Jepang oh namanya Mizaki Sang jadi dia sering balap kesini lah ini juga bisa nyala ya Om ini ini nyala ini sih nyala nyala berarti nggak yang Mazda aja ya ya nggak nyala Mazda sama yang ujung oh terus ini lagi di di bengkel lagi di bengkel oke udah sih ini ini itu yang mobil tadi yang KP61 yang di luar tapi pernah dipakai drug race zaman dulu oh itu dulu drug race di daerah mana itu di Kemayoran Kemayoran oh iya dulu Kemayoran itu tahun 2000an lah dia pernah juga liverynya kayak gini oh ini disentul ini ya yang disentul ya iya ini al-mahum juga nih om Tommy Budi Utomo hmm udah sih ini pel-pelkan biasa dan yang kayak gini-gini itu sebenarnya ada lagi nggak sih unitnya di Indo maksudnya yang lain yang mana iya kayak Starlet mobil ini ah Starlet gitu-gitu yang generasi pertama dan kedua lah nggak deh karena dulu emang untuk pasar Indonesia untuk yang secara umum baru EP ya baru EP oke dan ini memang masuk kan memang dia mobil balap ya hmm saya seingat saya sih ada satu mobil yang Starlet yang ini ya hmm KP47 tapi versi jalan raya bekas kedutaan oh iya tapi dia nggak 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 gini nggak ada white body-nya ya ini kan balap ya ini dia walos aja rata ya oh iya kayaknya sih bukan mobil balap mobil biasa itu aja saya lihat kalau ini jarang juga jarang juga ya dulu saya pernah lihat ini satu ada mobil rally oh oh ini tidak satu itu doang ini berarti sejauh ini koleksinya masih sampai sini nih om berarti ya iya cuma ini aja sih oh paling ada beberapa yang masih di bengkel tapi nggak banyak oh iya kira-kira apa loh emang terdekat nih yang bakal jadi hmm apa ya paling ada beberapa EVO ya oh iya masih di bengkel masih ya itu nunggu hahaha nunggu waktunya waktunya jadi proses restorasinya ya pelan-pelan lah ntar ada receki ya ini kalau nggak ada receki ya berhenti hmm oke nah ini sebenarnya ee om bikin museum itu dengan tujuan ee sebenarnya terbuka juga nih untuk umum atau gimana nih om sebenarnya sih terbuka ya dan gratis kan hmm tapi mungkin kalau temen-temen mau dateng bisa DM dulu lah gitu ya oh iya iya janjian nanti kan sekarang masih apa ya PPKM kalau dateng tempatnya tempatnya akan semping jadi kerumunan gini lah jadi nanti kalau ada temen dateng nanti misalnya yang ini tanggal berapa oh iya 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 biar ini aja biar enak nyaman aja gitu dan om juga punya youtube ya berarti ya ada ada youtube apa om nama youtube ya Anton Novianto TV oh subscribe ya iya tuh jangan lupa di subscribe dan itu isinya juga tentang otomotif berarti otomotif 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 itu seputar tentang koleksi atau kadang juga sama orang lain gitu iya ada koleksi ada banyak juga temen-temen mobil-mobil retro oh tapi ya temanya otomotif sih oke oke kalau gitu ini kita akhiri garage tournya dan thank you banget om udah ngisinin makasih banyak terimakasih udah ngisinin kesini dan semoga project-project kedepannya lancar ya amin amin oke guys so itu aja untuk video kali ini dan thank you banget buat yang udah nonton dan jangan lupa subscribe juga channelnya om Anton nanti linknya gue taro di deskripsi itu aja sampai ketemu di video baru berikutnya jangan lupa untuk like share dan subscribe bye sub indo by broth3rmax